Win! Suiting win! Busee! Wih! Backgroundnya bagus sih Sika! Gidong! Jelas! Orang-orang cerah gitu ya? Yes! By the way kita mau ngapain emang disini? Hey, you have one job to do this! Wah jadi kita mau mencicipi sistem mic wireless lagi? Yes! Bumper dulu kali Sika! Selamat datang di channel STMedia dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun kalau kalian doain dengan teknologi dan juga alat-alat yang berkaitan dengan produksi konten kreatif. So kalau kalian baru nemu channel ini dan tertarik dengan kedua hal tersebut nggak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak tinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya, gue ngantuk karena backgroundnya ini kayak nyaman gitu ya walaupun ruangannya sih sebenarnya enggak kalau kalian lihat keseluruhan gitu kan tapi ya mungkin biar kalian dapet gitu tema videonya santai dan oke langsung aja kita ke produknya gue nggak tahu mau ngomong apa tadi ya sorry karena gue agak sedikit mengantuk. Tapi disini gue kedatangan sebuah produk yang menurut gue cukup menarik untuk kita bahas yaitu adalah Boya BYWM8 Pro K2. Gue pernah pake Boya BYWM8 tapi non-pro dan itu udah agak lama ya jadi dia non-pro dan ada beberapa feature yang menurut gue menjadi kekurangan di produk tersebut. Pertama, sinyalnya dia agak delay mungkin nggak terlalu lama ya tetep microsecond gitu mili detik gitu lah yang kayak nggak terlalu kelihatan tapi ada delay yang cukup berasa ketika gue merekam suara menggunakan si Boya BYWM8 yang lama. Karena dia low budget juga ya lalu dia punya ukuran transmitter karena kan kalau YM8 tuh transmitternya 2 ya lalu dia punya ukuran receiver itu agak gede. Kalau yang versi transmitternya 2 kalau yang transmitternya 1 receivernya ukurannya sama persis dengan si transmitternya cuman kalau yang 2 transmitter dia ukuran receivernya gede dan itu aneh banget buat ditaruh di atas kamera. Gue lupa sih ada reviewnya atau nggak eh tapi kalau ada mungkin gue akan taruh cuplikannya cuman yang jelas disitu ada beberapa kekurangan yang membuat gue akhirnya upgrade lagi ke brand Saramonic waktu itu karena memang ada beberapa kekurangan. Nah disini dia punya tagline baru Pro disini Pro K2 gitu kan jadi disini mungkin lebih profesional dan lebih cocok untuk digunakan pada hal-hal yang serius. Nah ini yang membuat gue agak kepo. Mungkin langsung aja kita akan buka. Kalian bisa lihat ya disini juga agak lucu ya karena dia nulis TX8 Pro, TX8 Pro, RX8 Pro. Kayak Pro nya tuh nyangkut dimana-mana gitu kan. Tapi yang jelas ya gue harap dia bisa memberikan performa yang sesuai. Kita lihat nih di belakangnya dia ada aksesorisnya kita dapet omnidirectional lavalier microphone lalu kabel AUX nya gitu kan 3,5 lalu bisa yang langsung ke XLR juga ada klip untuk si transmitternya. Mikrofon holder, windscreen biasa, hot shoe mount adapter. Oke lalu mungkin ini spek juga kalian bisa baca aja sendiri ya kurang lebih hampir sama dengan mikrofon-mikrofon lainnya. Untuk harga dia dijual seharga 2,8 jutaan dan menurut gue seinget gue ya seinget gue itu agak sedikit lebih tinggi dari WM8 yang versi sebelumnya. Cuman pas gue cari WM8 yang lama udah gak nemu ya gue di toko online gitu kan mungkin udah discontinue juga gue gak tau kalau kalian nemu mungkin beruntung. Tapi menurut gue sih udah gak terlalu make sense juga sih buat beli yang lama karena yang pro ini harusnya menawarkan hal yang lebih baik. Cuman dia harganya 2,8 jutaan. Mungkin kalau kita bandingin dengan Saramonic UMIC 9 yang di 2 transmitter dia harganya mendekati 4 juta. Mungkin ini bisa jadi salah satu solusi low budgetnya. Atau yang gue pake Blink 500 itu juga sekitar 3 jutaan dan ini masih sedikit di bawahnya. So langsung aja kita buka. Oke kita langsung buka. Oke pisau nya gue pegang-pegang aja ya karena ternyata tidak berguna. Nah ini dia. Kita langsung dapet hard case. Ini salah satu fitur penting juga. Maksudnya kalau kalian beli UMIC 9, Saramonic UMIC 9. Atau yang kita pake sekarang Blink 500 itu tidak ada hard case buat bawa-bawa. Jadi kalian harus beli secara terpisah. Jadi ini salah satu poin yang mungkin membuat value-nya bisa kalian pertimbangkan. Lalu kita akan lihat. Dia bukanya dari mana sih? Kita lihat. Ini dia produknya. Dan ya di dalamnya ada apa aja? Nah ini cukup menarik sih. Nanti gue mungkin akan cobain ya. Jadi keluarga WM8 ini punya kayak semacam ekosistem. Keluarga Mike yang bisa saling berhubungan satu sama lain. Maksudnya tuh mereka bisa connect satu sama lain. Jadi kalau kalian punya transmitter dari produk ini. Kalian mungkin bisa pake mikrofon wireless ini. Dan juga ini. Ini tuh kayak buat bikin mikrofon XLR jadi wireless. Nanti kita akan cobain kalau gue dapet produknya juga. Tapi yang jelas itu cukup menarik untuk dipertimbangkan. Apalagi untuk seri low budget gitu. Mungkin kalau yang mahal-mahal memang udah ada. Brand-brand kayak Saramonic. Cuman untuk brand seperti ini jadi hal yang cukup menarik. Lalu kita lihat. Ini kita dapet kabelnya. Kabel AUX buat kamera. Lalu ada mikrofon juga ya di dalam sini. Mungkin gue akan buka karena. Oh enggak dua-duanya mic. Sorry. Dua-duanya mic. Wajar kalau mereka disatukan. Sorry guys. Dua-duanya mikrofon. Lalu ini ada holder dan juga windscreen ya. Dan gue suka karena disini windscreennya ada 4. Which is berarti disediakan spare part. Kalau misalkan hilang. Dan itu menarik. Jarang terjadi ya. Selama gue unboxing mic. Jarang ada yang ngasih spare kayak gitu. Atau kalaupun ada satu. Ini kan berarti spare-nya masing-masing satu. Which is kita dapet dua. Lalu ini ada buat masuk ke XLR input. Jadi outputnya dia ke bentuk XLR. Dan kalau kamera kalian atau sound card kalian menerima sinyal dari XLR. Kita dapet juga kabelnya. Jadi cukup profesional. Karena kabel XLR tuh ternyata lebih banyak digunakan. Kalau di dunia profesional. Nah ini baru kabel AUX-nya. Tapi disini gue udah dapet satu kekurangan. Karena kita hanya mendapatkan kabel AUX yang tipe TRS. Jadi tidak ada TRS to TRRS. Jadi tidak ada kabel yang bisa digunakan untuk dikoneksikan dengan handphone. Biasanya dapet. Gue gak ngerti kenapa gak dapet di produk ini. Mungkin mereka menganggap karena ini pro. Jadi semuanya akan lebih pake kamera. Atau handy recorder gitu kan. Jadi gak pake HP. Cuman gue menyayangkan hal itu. Gue berharap sih sebenernya dapet kabel untuk nyambung ke handphone. Karena untuk sekarang ya. Content creator tuh banyak banget. Menggunakan handphone juga. Kayak buat live Instagram. Atau konten-konten Instagram. Dan lain sebagainya. Lalu disini kita punya dua buah transmitter. Kalian bisa lihat ya. Ini transmitternya. Bahannya masih sama seperti yang sebelumnya. Sangat-sangat plastiki. Cuman disini soft touch. Jadi agak enak buat dipegang. Tapi masih kerasa banget kalau ini buildnya sangat plastik. Suaranya aja mungkin kalau kalian denger. Plastik banget. Cuman ya paling gak di mata keliatan cukup rapih ya. Gak kayak yang versi sebelumnya. Itu kerasa agak apa ya. Buildnya tuh kayak longgar-longgar dan lain sebagainya. Disini bahkan tutup baterainya aja menurut gue nih. Termasuk rapih. Dibandingkan versi sebelumnya. Jadi ya itu nilai plus juga. Buat boya di versi ini. Lalu ini si receivernya. Nah receivernya ukurannya kurang lebih identik. Dengan si transmitternya. Ini juga nilai plus. Karena di versi sebelumnya. Kalau yang pakai dua transmitter. Itu receivernya. Hampir dua kali lipat. Jadi ini juga cukup bagus. Dan gue mengapresiasi semuanya di konten dalam hard case yang bisa kita bawa-bawa kayak gini. Oh ya gue juga suka karena dia clipnya ini udah langsung kepasang ya. Karena kalau kalian beli Saramonic yang UMIX 9 tuh harus kalian pasang dulu. Atau yang mamein versi apa gitu. Itu juga harus dipasang dulu. Kalau kalian pengen taruh ini di hot shoe. Tinggal pakai. Ini ya aksesoris yang ada di dalam sini nih. Gue gak tau keliatan atau enggak. Mungkin gue keluarin. Pakai aksesoris ini. Dan kalian tinggal screw aja. Nanti dia bisa kita pasang di hot shoe camera. Bahkan kalian gak usah mindahin si clipnya ini ya. Tetep clipnya ada di sini. Lalu di sini bisa taruh ke hot shoe camera gitu kan. Dan ya itu experience unboxing yang cukup menarik. Gue cukup suka dengan paket yang ada di sini. Dan mungkin kita langsung cobain aja kayak gimana suaranya. Oke sekarang audio yang kalian denger. Ini direkam menggunakan si Boya BWM8 Pro. Dan gue jepit di sini. Jadi beda dengan Saramonic tadi. Yang gue taruh di dalam baju. Cuman di sini agak effort ya. Jadi gue gantung aja di sini. Gue jepit selayaknya mikrofon klip online-nya. Dan gue mungkin akan lanjutin dulu. Ngomongin soal buildnya di sini. Jadi kalian bisa lihat ya. Dan kalian juga bisa langsung menilai suaranya gitu. Bagus atau enggak. Dan ya ini kalian bisa lihat. Buildnya sendiri kayak yang gue bilang. Terasa sangat plastiki. Berasa kurang bagus. Tapi bobotnya terasa lebih enak. Begitu udah ada baterainya. Lebih proper gitu. Karena tadi pas gak ada baterainya tuh kayak. Kalau ketip angin bakal mental gitu kan. Nanti mungkin kita tes. Apakah mental kalau ketip angin. Lalu ini antenanya fleksibel. Tapi gak bisa dicopot. Dan tetep antena ini harus kalian pikirin juga. Karena dia akan cukup mengganggu. Apalagi kalau kalian taruh di celana. Dan kalian agak buncit gitu kan. Seperti gue. Biasanya dia agak berantem sama perut gitu kan. Jadi ya itu bisa jadi catetan aja. Lalu dia di sisi atasnya. Kalian bisa lihat colokan mic-nya. Udah dilengkapi dengan screw mount. Biar lebih secure gini. Jadi kalau udah dikencengin gini. Kita puter. Dia aman banget. Lalu tadi untuk pengaturan juga. Dia akan sangat jarang kepencet. Karena dia di berlakukan sistem lock. Bukan lockdown ya. Sistem lock. Mungkin ini gak keliatan ya di layarnya ya. Karena ini gelap banget. Mungkin gue akan kurangin ISO-nya guys. Biar keliatan. Nah ini kalau misalkan. Gue pengen mengubah sesuatu. Dia bilang. Untuk nge-unlock. Teken yang tombol minus. Dan juga plus. Jadi dia aman banget. Kalau misalkan kayak kepencet-pencet gak sengaja. Itu gak bisa. Kalian kalau mau ngelakuin pengaturan. Kalian tahan kedua tombol ini. Dan dia baru ke-unlock. Dan dari dulu. Gue selama pake mic wireless kayak gini. Gue gak pernah cobain sih. Fitur line-in ini tuh sebenernya buat apa. Karena buat mikrofon. Gue selalu masukin ke yang logo mikrofon kayak gini. Mungkin itu kalau misalkan kalian gak pake mic kali ya. Mungkin nyete lagu dari HP. Pake nabal aux. Mungkin gue gak pernah coba. Tapi ya. Kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk tombolnya sendiri. Dia cukup unik. Dia ada di atas ini. Tombol nyalain matinnya. Dan terasa cukup proper lah. Untuk overall build quality-nya yang terasa cukup murah gitu. Tapi tombolnya ini paling gak dia cukup proper. Tapi kalau yang ini nih. Yang depan nih. Clicky-nya gak tactile sih. Jadi balik lagi. Ini bukan buat gaming juga. Kalau kalian beli gear yang cukup budget friendly. Memang kalian biasanya harus merelakan fitur-fitur yang membuatnya terasa mewah. Dan lebih terfokus kepada fungsinya. Nah sekarang silahkan kalian nilai bagaimana fungsinya. Karena ini hasil suara yang diambil oleh mikrofon ini. Termasuk mic-nya juga dari dia ya. Dan mic-nya cukup unik. Tadi gue kasih liat nih. Ada cetakan boy ya. Di mic-nya. Jadi ya extra branding doang. Mic-nya sih overall gak ada yang spesial juga. Gak kayak punyanya Mamen. Yang Mamen tuh mic-nya kayak bulky banget. Keren. Ini masih plastik biasa yang gak terlalu wah gimana-gimana. Tapi ya itu dia. Silahkan kalian nilai suaranya kayak gimana. Karena ini ruangannya ada AC juga. Bahkan ada kipas yang membuat XT30 kita gak overheating. Mungkin gue diem sebentar. Ska boleh ngomong sedikit? Alhamdulillah. Maik. Dan ya itu kurang lebih suaranya seperti itu. Mungkin gue gak akan tes di outdoor juga ya. Karena agak udah terlalu sore. Ini gue males gitu depan rumah. Rame banget. Jadi ya overall kurang lebih hampir sama lah. Kalaupun gue tes di luar. Juga biasanya gue akan masukin mikrofonnya ke dalam baju gue. Dan kalau soal noise. Pasti akan ketahan gitu oleh baju gue. Dan kalian kalau misalkan dijepit kayak gini juga selama dia ada si windscreennya ini harusnya sih aman. Oh mungkin gue punya pengetesan yang cukup. Di sini saya melaporkan lagi badai dan... Nah kita coba pasang. Di sini saya kembali melaporkan dengan kondisi mikrofon yang sudah diberikan windshield. Harusnya anginnya kenceng tapi saya tetap bertahan gitu kan. Dan saya juga tidak tahu apa yang kalian lihat dari wajah saya gitu kan. Ya so far menurut gue mik-mik kayak gini sih mostly sekarang udah memberikan performa sinyal secara jarak udah lumayan bagus. Jadi udah bukan pertimbangan yang terlalu penting ya soal jarak. Memang penting buat wireless nih masalah jarak. Cuman ya rata-rata sekarang udah cukup bagus untuk penggunaan 20-50 meter gitu. Jadi ya gue rasa ini juga harusnya udah oke. Oke jadi biar ada gambaran aja mungkin soal kekuatan sinyalnya gue akan sedikit berkeliling keluar dari studio ini gitu kan. Dan ya Ska akan memonitor suaranya. Nanti lo teriak aja Ska ya aman-aman gitu ya. Gue coba berjalan dulu. Kita pindah dan gue akan keluar. Nanti lo bukain pintu ini Ska ya bisa gak ya? Kalau enggak gue rapetin aja masih aman Ska? Ya ini udah berjarak kurang lebih 5 meter. Lalu ini gue pindah ruangan nih ya. Kalian bisa denger nih gue nginin pintu. Dan ya ini udah bisa 2 ruangan jaraknya kurang lebih 10 meter. Ska gimana Ska? Aman? Hah? Aman? Masih aman? Gue bahkan denger Ska aja udah susah ya. Dan ini gue ke pojok dari ruangan yang satunya. Biar kita ngetes aja gitu kira-kira. Ini kalau ditarik garis lurus mungkin jaraknya sekitar 10-12 meter kayaknya. Mungkin gue tanya Ska aman? Masih aman. Dan ya ini juga gue gerak-gerak. Transmitternya gue pegang. Jadi kalian bisa nilai kestabilannya apakah ada putus-putus atau enggak. Tapi software masih aman. Tadi ada putus-putus gak Ska? Coba ya gue ke bawah ya. Ini kalau ke bawah lebih jauh lagi nih. Dan karena gue gak bisa denger suara Ska. Jadi gue akan ngoceh-ngoceh aja. Gak tau suaranya masih aman apa enggak. Tapi ini gue melewati tangga. Ini jauh banget sih. Ini pengetesan mic yang membingungkan sebenernya. Kalau gue ke bawah. Dan ya ini di pintu depan. Tapi gue ke ruang kerja. Ada teman-teman. Ini ada Aldi. Ada Eko. Ada Cimeng. Ada Eko. Ada Cimeng. Ini buat buktinya. Meng. Gimana meng? Ini kita di lantai berapa meng? Lantai dasar. Lantai dasar ya. Dan studio di lantai? Dua. Lantai dua. Ini ada kipas juga. Dan ya. Ini pokoknya lagi ngetes. Aman Ska? Buset. Bagus juga ya. Dan ini kalau kalian pengen tahu jarak jauhnya siapa. Gue akan lari ke atas. Kalian dengerin langkah gue nih ya. Nih gue akan lari kembali. Oke. Aman Ska dari tadi? Tidak putus. Sama sekali tidak putus? Tidak putus. Luar biasa ternyata ya. Untung kita ngetes. Jarak ya. Paling itu aja sih. Buat. Sedikit. Pengetesan. Unboxing dan langsung ngetes. Dari Boya. BWM8 Pro. Dan gue cukup salut. Karena dulu. Yang WM8 versi sebelumnya tuh. Banyak titik-titik sinyal putusnya. Karena terganggu wifi. Dan juga jarak. Capek dulu. Capek. Sekarang naik tangga tuh gue larinya kan. Jadi. Ya. Ya gue akan olahraga. Sering-sering gitu kan. Biar napas gue lebih kuat. Tapi ya itu dia. Sedikit. Pembahasannya. Semoga cukup berguna. Semoga bisa jadi referensi kalian. Dan. Gue bisa merekomendasikan produk ini. Setelah experience. Apa yang gue cobain saat ini. Keren banget sih. Kalau dia gak putus-putus sama sekali. Bener-bener stabil banget. Berarti. Bahkan kita ada dua wifi ya. Disini ada sinyal wifi. Ada dua. Semua punya HP. Dan ternyata dia tidak terintervensi. Menurut gue itu cukup bagus. Dan ya. Paling itu aja. Seperti biasa. Kalau misalkan ada koreksi. Saran atau pertanyaan. Silahkan taruh di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Gue lupa ya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi. Dan. Ya. Kayak biasa juga. Jangan lupa buat like video ini. Kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik. Dan pastinya subscribe. Subscribe ke channel SMedia untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas. Dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja gue Erwin di belakang kamera Adeska. Dan jangan lupa. Untuk berkarya.